Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah Allahumma salli ala muhammad, wa ala alihi wa sabihi asma'in Amma ba'adu Sahabat taat sekalian, nirhamati Allah Salah satu yang menjadi pertimbangan kita Dalam menerima perintah dan larangan dari Allah s.w.t Adalah aspek kesadaran Kenapa aspek kesadaran itu penting? Tidak kita pungkiri bahwa selama ini Potret pendidikan dalam Islam Yang diberikan kepada generasi di bawah kita Atau bahkan mungkin generasi kita Adalah bagaimana menciptakan satu generasi Yang disebut dengan generasi robot Apa itu generasi robot? Yaitu ketika seluruh Perintah dan larangan Yang ada dalam Islam Itu dijadikannya beban Sahabat taat sekalian Saya yakin Tidak ada manusia di muka bumi ini Yang pada hakikatnya Ingin diberikan beban Kenapa? Karena ketika kita mengingat beban Maka itu sangat identik dengan Berat Bertambah beban Maka bertambahnya berat Maka ketika ada orang mengatakan Mari kita ringankan beban Berarti kita ringankan Berat Yang menimpa dirinya Nah Kalau saja Seluruh Perintah dan larangan Allah Dijadikan sebagai beban Dan inilah potret Bagi generasi Islam Maka yang terjadi adalah Seluruh perintah sama dengan berat Lima kali sholat sama dengan lima kali beban Selama sama dengan lima kali berat Belum lagi perintah-perintah yang lainnya Termasuk di dalamnya perintah Saum di bulan Ramadan Nah Sahabat taat sekalian Maka ketika Kita mengatakan Marhaban ya Ramadan Selamat datang Bulan Ramadan Benarkah kita Benar-benar Menyambut bulan Ramadan Sebagaimana kita Menyambut tamu yang istimewa Atau itu hanya di lisan kita Karena Terbayang bagi kita Bahwa Nanti akan ada kelaparan Akan ada kehausan Akan ada Penderitaan Akan ada Kecapean Keletian dan sebagainya Itu bayangan-bayangan Yang muncul dikarenakan Gambaran dari perintah Allah itu adalah Beban Maka Yang muncul Dari generasi robot Adalah Dilaksanakan Tapi tanpa Kesadaran Padahal Kalau bicara robot Teman-teman Robot Akan melakukan Perintah Dari tuannya Cukup Ditekan tombol Maka robot itu akan Melakukan Sesuai dengan Yang diperintahkan Kalau kita bicara Dalam Konteks manusia Termasuk Adalah Dalam Perintah Untuk puasa Di luar Ramadan Adalah La'ala kum ta takun Apa itu La'ala kum ta takun Agar menjadi orang yang bertakun Apa itu orang yang bertakun Yaitu menjalankan perintahnya Dan menjauhi Selara larangannya Robot pun bisa Teman-teman Ya Melaksanakan perintahnya Cukup Ditekan tombolnya Ya Robot Kesana Jalan Jalan Menjauhi larangannya Robot Jangan kesana Dimatikan Tombolnya Maka dia akan berhenti Lalu apa Bedanya dengan manusia Menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Ya Nah ini Yang membedakan bahwa Robot tidak akan mungkin Memiliki kesadaran Nah Kesadaran inilah Yang akan dibangun Dalam Bulan suci Ramadan Walaupun tidak ada perintah Dari atasan kita Dari orang tua kita Atau dari siapapun Ya Tapi kita Tetap menjalankan puasa Walaupun tidak ada yang melihat Maka Dalam suatu hadis Bukhari Nomor hadis 1761 Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Rasulullah bersabda Kulu amali Ibnu Adama Lahu Illa siyam Fa'innahuli Fa'annasidibihi Yang artinya Rasulullah Salam Sabda Setiap amalan Anak cucu Adam Adalah Untuk dirinya Kecuali Siang Kenapa Fa'innahuli Kalau kata Allah Katakan itu untukku Fa'annasidibihi Dan aku sendiri Akan membalas Bayangkan teman-teman Ini hadis kutsi Ya Artinya apa Ini Hadis Yang dari Allah langsung Ya Redaksinya Untuk itu Bayangkan teman-teman Kemuliaan yang ada di bulan Ramadan Sebagaimana Ketika kita Mendapatkan perintah Dari atasan kita Yang selama ini Amalan-amalan yang lain Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain Yang diperintahkan oleh bos kita Kepada kita Maka kita Mendapatkan balasan Sesuai dengan Pekerjaan tersebut Kamu melakukan ini Akan mendapatkan ini Kamu melakukannya Akan mendapatkan ini Nah Tapi suatu hari Buas kita mengatakan bahwa Khusus yang pekerjaan ini Ya Kamu tidak tahu Balasannya Dan biar aku yang membalasnya Kalau Allah sudah mengatakan Biar aku yang membalasnya Apakah mungkin Balasannya sama dengan Amalan-amalan yang lain Tentu tidak Inilah keistimewaan Ramadan Dalam menumbuhkan kesadaran kita Bahwa Dengan janji Allah ini Kelak Allah akan memberikan balasan Yang tidak pernah kita bayangkan Tidak pernah kita perkirakan Bisa itu sangat besar Dan sangat-sangat-sangat besar Karena Allah telah berjanji Fa'innahu li fa'annasdibihi Ya Puasa itu untukku Dan biar aku sendiri Yang akan membalasnya Subhanallah Demikian Yang bisa kami sampaikan Semoga ini menjadi motivasi kita Menumbuhkan kesadaran Di bulan Ramadan Bila Taufiq Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya